selamat menikmati buah dulu bikin jus hilang ya jalan-jalan ini lucu loh saya nanti aku tunjukin buah-buah apa yang bagus untuk survivor kanker oke nah ini dia buah naga itu kayaknya lebih suger lagi ya sama aja oke ya guys buahnya eh salah gak ada harganya gak ada ya lo ngapain video ini ya lo ngapain ya lo ngapain ya lo ngapain selamat menikmati 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 dari buah bit selamat menikmati selamat menikmati buah warna merah selamat menikmati psikostruk dan lainnya nah bermanfaat juga kan untuk menjaga penyakit kanker oke dari 3 buah manfaatnya untuk menjaga penyakit kanker kita lanjut buah yang terakhir yaitu terong belanda nah buah ini yang paling banyak vitamin C nya ya dikenal memiliki rasa asam terong belanda ini termasuk buah dari keluarga terong yang berwarna merah atau kuning jingga buah dengan nama lain tamarillo ini mengandung banyak air dan aroma segar kira-kira apa saja kandungan dan manfaat terong belanda ini sumber dari halo sehat yang pertama adalah satu meningkatkan daya tahan tubuh yang kedua membantu mencegah obesitas yang ketiga mengurangi resiko penyakit jantung yang keempat menjaga tekanan darah yang terakhir membantu membuat hidup lebih lama pokoknya ini bagus banget untuk orang sakit kanker kalau misalnya ini yang kemoterapi, kalau yang kekurangan darah cocok deh konsumsi empat buah ini insya Allah nanti trombosinya akan naik pokoknya sering-sering aja konsumsi buah oh ya kalau mau konsumsi bikin jus ini tolong ya jangan dikasih gula pure aja buah-buah ini buah-buah ini rasanya pasti manis kok aku udah suka kali ini dengan kayak gini meskipun ya kadang buah bit itu baunya gimana gitu ya kalau kalian udah ngerasain buah bit pasti paham ya baunya itu gimana tapi gak apa-apa ya demi sehat gitu ya kan nah jadi jangan tolong dikasih gula atau susu oke udah kayak gitu aja udah enak kok empat buah itu kalau misalnya kalian gak mau pakai air juga boleh tapi itu lebih jadinya ke smoothies ya nah aku tadi aku tambahkan air jadi biar tidak terlalu kental gitu kalau misalnya kalian mau kental gitu bisa jadinya mengenyangkan gitu yang untuk diet cocok banget nih nah gimana guys penjelasan aku tadi inilah buah yang aku konsumsi saat aku sudah kena kanker jadi ini ihtiar aku untuk sembuh gimana menggoda bukan nah setelah di juice ini kalian masukkan ke dalam kongkos biar lebih segar oke semoga bermanfaat nih guys selain dengan juice kita harus ihtiar juga ya dengan produk for life ini dia makanan imun jadi kenapa sih harus dikasih imunnya makan ya karena kalau imun kita gak kuat ya itulah dia kita gampang sakit kita gampang terserang segala penyakit virus apapun itu jadi banyak kan penyakit-penyakit sekarang kayak aku kanker gitu jadi imun kita itu harus dikasih makan jadi nanti imun kita itu diperbaiki dengan produk for life nah jadi kalian sediakan ini produk for life kalian kalian jadikan P3K di rumah apapun itu masalah kesehatan kesehatan kalian ayo kita perbaiki sistem imun kita dengan for life mudah-mudahan konten aku bermanfaat aku akhiri dengan wabilahi taufiq waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax